Masih dari Makassar, Sulawesi Selatan, polisi megrebet sebuah rumah tempat penyimpanan puluhan unit baterai menara seluler curian. Polisi terpaksa membongkar paksa jendela rumah lantara pemilik rumah tak membukakan pintu. Setelah penyelidikan dari keempat pelaku, aparat kepolisian dari Tim Suspolda, Sulawesi Selatan berhasil menemukan rumah penadah baterai menara seluler yang telah membeli puluhan baterai hasil curian para pelaku. Alhasil, petugas menemukan puluhan baterai di ruang tengah rumah pelaku dalam kondisi telah terbukus terapi. Lantaran tak mendapat jawaban dari pemilik rumah, polisi akhirnya membongkar paksa jendela dan mengamankan seluruh baterai menara seluler. Polisi tak menemukan pelaku dari rumah tersebut, diduga kuat pelaku telah kabur sebelum polisi tiba. Dari keterangan empat pelaku sebelumnya, baterai tersebut dijual dengan harga 2 hingga 300 ribu rupiah per unit. Terima kasih telah menonton!